Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih salam jumpa lagi dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Rabu tanggal 24 November 2021 pada Pesta Wajis Santo Andreas Dunlak dan kawan-kawan martir dari Vietnam Andreas Dunlak dan kawan-kawan mati sebagai martir di Vietnam dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988 Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 21 ayat 17-19 Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena namaku kalian akan dibenci oleh semua orang Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu Saya merasa sesuatu yang indah dan seru ketika kita percaya kepada Yesus Sebab disana kita berjuang mengenal dia Berusaha percaya kepadanya Mengimaninya dengan penuh perjuangan Dan bahkan sepanjang hidup kita Kita harus rela mendanggung berbagai risiko Untuk bisa bertahan dalam iman kepadanya Benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus Karena namanya kita dibenci Tetapi bukti menunjukkan bahwa saat dibenci dan dihina Semakin koko pula iman akan Yesus Yesus tak pernah meninggalkan kita Kita akan memperoleh hidup jika kita bertahan Kesetiaan itu kadang menyakitkan Tetapi ia menghidupkan Bertahanlah dalam kesetiaan Maka engkau akan memperoleh hidup Ada orang yang demi harta meninggalkan Yesus Ada orang yang karena jabatan kehormatan dan kedudukan Meninggalkan imannya akan Yesus Bahkan ada orang yang karena jodoh meninggalkan Yesus Andreas Dunlach pernah berkata Kita harus mempertahankan apa yang kita yakini benar Yesus Kristus jauh lebih penting daripada hidup kita sendiri Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu Dan syeringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkatku dari Palembang Tuhan memberkati Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.